TV Gelderland 2021 yang menang, pas penghitungan suara si setan tadi setan sama iblis baik mana? baik setan karena iblis itu bosnya setan ini agak di bawah gara-gara ada yang tidak memilih tadi, akhirnya jatuh suara dia, maka naiklah iblis sebab itu jangan jangan sampai golput, ingat 2019, 2018 9 yang akan kita pilih wali kota, bupati, gubernur presiden, wakil presiden DPR pusat, DPR provinsi DPR kabupaten, DPR kota DPD, jangan sampai tidak mencoblos, pilih, bawa paku dari rumah mana tahu tak ada paku situ? bismillah, dengan nama Allah, kucucu ini apa hukum menerima barang pemberian hadiah dari pasangan calon? riswah, sogok la'ana rasulullah s.a.w. ar-rashi wal murtashi yang menerima sogok riswah kalau ada seribu di sogoknya satu, sepuluh ribu berarti dia sudah menyiapkan juta berapa juta? seribu sepuluh ribu sepuluh juta pasti dia akan membalikkan duit itu dari nanti APBD APBN yang diperoleh Ustaz pernah dapat? pernah tapi habis apa hukum menggunakan uang masjid untuk memberi makan jamaah Pak Ustaz? orang bersedekah ke masjid untuk operasional masjid untuk listrik untuk kipas untuk operasional untuk bukan untuk kasih makan jamaah saya ketua masjid saya ketua masjid kalau yang bagian keuangan datang minta izin Ustaz duit masjid untuk makan bersama kita kumpul-kumpul duit kita beli makan dan kita makan duit karena itu untuk operasional masjid di Riau banyak objek wisata Ustaz dan disana ada muda-mudi yang bukan mahrum berkunjung tentulah akan terjadi masyid apakah kepala desa camat bupati pemilik ataupun gubernur terkena dosa akibat perbuatan masyid ya namanya dosa jariah berapa persen dia dapat? pokoknya dapat lah masing-masing dapat makanya Ustaz tak pernah berhenti bicara terus sampaikan bagaimana menghadapi Ustaz-Ustaz yang selalu menyebut Ustaz sebagai penebar subhat oh saya dituduhnya jangan dengarkan ceramah Ustaz Somad dia itu penyebar subhat bukan saya saja semua diserang Ustaz Zaitun Rasmin diserang Habib Rizik Sirehab diserang saya diserang Ustaz Bahtir Nasir diserang Pak A'gim diserang Ustaz Arifin Ilham digatakan Ustaz Ahli Bid'ah semua mereka serang cuma karena saya yang paling kurus saya paling kuat serang dengan Ustaz Arifin Ilham kan tegap takut dia dengan Ustaz Bahtir Nasir kan tegap dia takut nah ini yang paling kurus itu disangkanya tak bertenaga kurus disangkanya tidak saya kejar di lapangan parkir parkir uir saya tengok saya kejar lari ligah-pugah tunggang langgang ini sangkanya kita kurus tak bertenaga cobalah cobalah kalau langsung di internet ya ngejek di internet coba langsung siapa ulama yang harus kita ikut di akhir zaman nih Ustaz apakah ulama yang dekat atau penjilat menjilat pemerintah ini mancing-mancing ini nanti saya jawab dipiralkan dah habis saya diserang kata 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 sama telah jengking bagaimana pendapat Ustaz tentang Habib Rizik la ilaha ilallah potong serak-serak sama Habib Rizik insyaallah Allah akan berikan kekuatan siapa tokoh pembaru mujadid dua abad terakhir sebagaimana hadis berikut sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini pada setiap penghujung seratus tahun orang memperbaharui agamanya mujadid itu janji Allah siapa mujadidnya Allah tak sebutkan supaya apa terus ada mujadid imam syafi'i mujadid imam al-ghazali mujadid sekarang mengatakan mujadidnya golongan ini mengatakan mujadidnya sifulan golongan ini mengatakan jenis sifulan itu semuanya ijetihad saya tidak mau berspekulasi tentang masalah itu yang penting mereka adalah ulama-ulama panutan-panutan kita insyaallah ustaz bolehkah wanita melakukan suntik agar tidak haid di bulan puasa supaya bisa puasa penuh tidak tapi kalau untuk umroh haji bisa karena daruratnya tinggi stor 50 juta menunggu stor pekan baru 2017 bayar ONH berangkat haji 2031 bayangkan bayangkan kalau dia tidak makan pil penahan menstruasi haid maaf tiba-tiba sampai ke sana tak bisa tawap tak bisa masuk masjid karena dalam keadaan haid akhirnya tak haji maka dia makan pil itu tapi kalau untuk puasa maka dia tak boleh tetap dia berpuasa nanti ada 7 hari dia tak puasa tetap makan di luar ramadhan nanti diganti dengan Allah bolehkah bertepuk tangan dalam masjid illa muka awwatas dia orang musrik jahiliah masuk ke masjid hanya untuk muka awwatas dia bertepuk tangan dan bersuit ketika nabi muhammad masuk ke masjid mereka datang bertepuk tangan ngejek sambil bersuit itu kerja dia tadi yang bertepuk tangan itu mengejek kalau mengejek berarti sama tapi untuk menjaga kehusuan masjid maka sebagian ulama melarang tapi yang dilarang itu sebenarnya karena orang jahiliah dulu bertepuk tangan dan bersuit untuk mengejek nabi muhammad sallahu alaihi wassalam supaya tak sama antara stadion dengan masjid jadi kalau ada sesuatu yang menggelorakan kita tak tepuk tangan tapi bertakbir Allah wakbar yang mengantuk-ngantuk kan hilang selamat menikmati